Pemerintah Indonesia terus berupaya membuat wilayah terdepan atau beranda Indonesia lebih berkembang. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, program Nawacita terus dilakukan. Salah satu upayanya adalah dengan membangun jalan paralel perbatasan yang dibangun sejajar dengan garis perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Kalimantan Barat. Proyek pembangunan jalan perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat yang digagas sejak 2014 terus berlanjut. Melingkupi pembukaan kawasan hutan, pelebaran jalan, serta pekerjaan jalan paralel perbatasan Kalimantan Barat sepanjang 849,76 km. Bersama rombongan Direkturat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyusuri ruas jalan Pontianak Temajok, Sajingan, Simpang Take, Jagoy Babang. Perjalanan dilakukan menggunakan jalur darat selama 3 hari perjalanan. Pembangunan jalan paralel di perbatasan memerlukan kerja ekstra. Sebab harus diawali dengan pembukaan hutan atau land clearing yang dilakukan oleh Zeni TNI AD. Dimulai dari kota Pontianak menyusuri jalan Aspal Mulus menuju desa Temajok, Kabupaten Sambas yang merupakan bagian ujung barat Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Di tempat ini, rombongan ekspedisi jalan paralel perbatasan pun dimulai. Dengan Tugu Purung Garuda Pancasila, ekspedisi menyusuri jalan paralel perbatasan yang hanya berjarak 4 km saja dengan perbatasan darat Malaysia berjalan mulus. Mulai dari jalan tanah, kemudian berbatuan, menuruni bukit, jembatan yang terputus, hingga lokasi yang rawan longsor. Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PU Pera, Aghani Ghazali mengatakan, proyek jalan paralel perbatasan membentang dari Temajok yang merupakan bagian barat Pulau Kalimantan hingga Kenunukan, yang merupakan bagian timur pulau itu. Dalam pembangunan jalan perbatasan ini, Kementerian PU Pera terus berkoordinasi dengan Zeni TNI AD dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mengurus izin kehutanan. Warga perbatasan mengaku senang dengan terbukanya jalan paralel perbatasan, lantaran jarak tempu dari satu desa ke desa lainnya semakin mudah, dan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan menjadi meningkat. Ekspedisi Tour of West Borneo ini terdapat 15 koridor luas pembangunan jalan yang dikunjungi. Dari Puntianak, Kelimantan Barat, UUNIUNIAR melaporkan. Terima kasih telah menonton!